Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah, senang sekali kita masih di Islam itu indah Dan sekarang aku bacain lagi deh ya pertanyaan dari jamaah Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Ada pertanyaan lagi dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya punya istri hobinya belanja mulu Ustadz Kalau gak diturutin malah ngambek Padahal ekonomi keluarga terus menipis Saya cuma bisa sabar sama terus doain istri saya Apakah sabar saya ini juga termasuk puncak kesabaran Ustadz Jangan tanya saya Enggak deh, kenapa? Ya itu lah Ya Ustadz Hilman Iya Apakah puncak kesabaran seorang suami Yang bersabar terhadap istrinya Betul, itu sabar Jadi suami itu kudus sabar sama istri Karena bagaimanapun istri itu pasti ada keinginannya, ada kemauannya Ada tiga an yang disukai oleh seorang istri Wah, betul An yang pertama pujian An yang kedua perhatian An yang ketiga transferan Jadi gak apa-apa kalau istri kita minta uang jajannya Minta sesuatu sama kita Berarti dia percaya kalau kita tulang punggungnya Bukan tulang lunak Maka yakinlah ada kebaikan disitu Tapi juga istri kudu paham Jangan meminta sesuatu Melebihi batas kemampuan suami kita Itu pesan kepada istri ya di rumah Terakhir, yang terakhir tadi Ujian perhatian transferan ya Baik Pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf kalau kita di kampung-kampung masih suka percaya dengan teror-teror santet Dan kemarin kami percaya bahwa abang saya sakit itu karena kiriman santet Dari orang yang gak suka dengan bisnis baru abang saya Dan abang saya sabar Karena yakin Allah akan membalas pelaku tersebut Apakah abang saya bisa mendapatkan pahala dari puncak kesabarannya itu Ustadz Molana? Jawabannya dapat pahala atas kesabaran dan usaha untuk bersabar Karena gini Kalau berbicara santet Islam mengenal Bahkan percaya Karena asfabel musurnya turunnya surah al-falak dan an-nas Adalah karena nabi disantet kan Sehingga ada ikatan-ikatan itu ditemukan di sumur Yang dipakai nabi Maka diberitahukan Makanya surah al-anas dan al-falak Jumlanya itu sesuai ikatan yang diikat dari rambutnya nabi Makanya kalau nyukur Jangan sembarambuan rambut Lebih cepat ditanam Karena jangan sampai ada yang ambil rambut itu dijadikan itu Kemudian yang kedua Mohon maaf Kita yakin Nah yakin Kepada Allah Allah akan melindungi kita Makanya Ada namanya Kuatkan keimanan Perbanyak doa Ibadat sebagainya Terima kasih Ustadz Molana Terima kasih Ustadz Hilman Dan semoga terjawab ya pertanyaan dari jamaah Sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah Dilanjukan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz ya Silakan Ustadz Jamaah Islam itu indah Yang dibeliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu sabar itu adalah suatu ibadah Karena Allah katakan dalam Al-Quran Sungguh pahala daripada bersabar itu Tidak ada batasnya Atau unlimited Maka kalau dikatakan Apakah sabar ada batasnya Sebagaimana pahalanya tidak ada batasnya Maka sabar pun tidak ada batasnya Lalu sabar itu bukan berarti diam Sabar itu berarti Tidak menyerah dan tidak berputus asa Tetap berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan rencana Allah Sabarnya seorang anak adalah sabar berbakti kepada orang tua Sabarnya orang tua adalah sabar mendidih anak-anaknya Sabarnya seorang suami adalah sabar mencari nafako yang halal Untuk memberi makan anak-anak saudara Atau keluarganya istri dan anak-anaknya Sabarnya seorang istri adalah dengan bersyukur Atas apa yang diberikan oleh suaminya Sabarnya seorang guru adalah dalam mengajarnya Sabarnya seorang murid adalah dalam belajarnya Setiap kita butuh daripada kesabaran Karena Manusia bagaikan kendaraan Dan setirnya adalah kesabaran itu sendiri Tidak ada satu ibadah pun tanpa kesabaran Seluruh ibadah membutuhkan kesabaran Bahkan ketika kelak nanti kita berada di pintu syurga Maka kita akan disambut oleh para malaikat Dengan mengatakan para malaikat tersebut Salamun alaikum bima sabartum Selamat masuk syurga karena kesabaran kalian Bukan karena sholat Bukan karena zakat Bukan karena ibadah yang lainnya Tapi karena kesabaran kalian Karena sholat itu butuh sabar Zakat itu butuh sabar Jadi suami butuh sabar Jadi istri butuh sabar Seluruh ibadah butuh kesabaran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Kafirin Rabbana Afrih Alayna Sabra Ya Allah penuhi hati kami dengan kesabaran Watawfana muslimin dan wafatkan kami sebagai seorang yang selamat wa al-hiqana bis salihin dan kumpulkan kami bersama dengan hamba-hambamu yang salih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin eh 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 dengerin dengerin buat jamaah jangan kemana-mana dulu ini ternyata aduh ini kita datanya ya kemana namanya Alobeng food festival yang ada di Transmat MT Aryono ada bahkan seratus makanan Nusantara ayo 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh shalatullah